Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Nisa disini di channel Welcome back to my channel Oke, hello my Teman-teman Mau bahas inggris, tapi malu gitu ya Oke teman-teman, hari ini Mumpung aku lagi sendiri ya Nggak ada suami, jadi Bebas Mak-mak bebas nih Anak di sekolah ya kan Jadi kesempatan gitu Nah, aku hari ini Di restoran Di restoran teman-teman Bisa lihat ya, banyak orang ya Nah, aku mau Apa ya, kita mau Bahas apa Nah, kita bahas Bahasa yuk Oke Kita sekarang mau Karena aku Nggak mungkin ya Mubang Mubang ya Karena ini Aku belum sarapan Jadi aku sarapan dulu Kita bahas ya Negara Spanyol Ya, bahasa Spanyol Ya, teman-teman Ya, teman-teman Ya, teman-teman Nah, aku mau Share nih Karena aku Dulu di Indonesia S1 itu Jurusan Satra Arab Nah, aku mau Banding Bukan bandingkan ya Bahasa Spanyol Yang Masih Terpengaruhi Oleh Bahasa Arab Jadi Mari kita lihat ya Banyak sekali Seperti yang teman-teman Ketahui bahwasannya Dulu Spanyol itu Kependudukannya adalah Orang Arab Ya, orang Ya, orang Muslim lah ya Muslim terbesar Muslim termaju Muslim Pada masa Zaman Apa ya Kejayaannya ya Menurut sejarah Gitu, teman-teman Jadi Masih Banyak sekali Bahasa Bahasa Spanyol Yang Dipengaruhi Oleh Bahasa Arab Apa aja itu ya Teman-teman Nah Nama daerah Pertama ya Nama daerah Kenapa? Tentu Karena Peninggalan daerah itu Kan dari Arab ya Jadi Masih banyak Nama-nama daerah Di Spanyol Yang Menggunakan Bahasa Arab Contoh ya Al-meria Nah Al-meria sendiri Adalah Bahasa Arab Ya Terus Madrid Itu juga Dari Bahasa Arab Yang asalnya Majerid Majerid Terus Al Baratino Banyak loh teman-teman Nama kotanya Al-baratino Terus Uhhh selamat menikmati 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 di tempat pelabuhan kalau misalnya teman-teman sudah pernah naik kapal jadi teman-teman sudah pasti tahu dari Jakarta itu naik kapal ke belawan itu ada namanya kapal KM Kelut atau dari belawan itu bisa ke Malaysia atau ke Batam oke nanti aku buat video, bukan video sih aku seorang bisa dibilang anak melayan jadi aku tidak tahu yang namanya tanam-tanaman, pohon dan aku tidak punya passion untuk itu teman-teman dibesarkan di keluarga yang bisa dibilang kurang mampu dan dengan keluarga yang besar anggota keluarganya besar karena bapakku memiliki empat istri tapi hanya mendapatkan anak dari tiga istri nah aku dari anak dari istri kedua istri pertama dari bapakku udah besar-besar dong ada ada lima ya ada abangku yang pertama kakakku ya lima lagi dari istri pertama dan aku anak paling besar dari istri kedua terus istri ketiganya kami karena perbedaannya jauh ya istri ketiganya jadi kami ter apa ya masih komunikasi alhamdulillah tapi jarang jumpa bisa dibilang udah lama banget gak jumpa ya semenjak bapakku udah meninggal ya kami manggilnya abah jadi semenjak itu gak pernah lagi jumpa dan dari istri kedua yaitu dari mamakku itu kami semuanya delapan orang dua orang meninggal jadi total lima yang hidup ya lima plus enam aku anak paling besar ya kalau misalnya hidup aku anak ketiga enam sebelas seorang kami nah di sebelas orang ini kami hidup bersama bisa dibilang di tempat terpencil yang terisolasi gitu ya jadi untuk bisa kemana-mana kami harus menyeberang pulau ya bahkan untuk membeli air untuk minum kami harus naik sampan ke pulau sebelah ya teman-teman nah dulu ini cerita apa ya bukan cerita sedih ya di masa itu aku merasa sedih ya gak terima ya namanya masih anak-anak ya tapi sekarang aku merasa itu sebuah pengalaman yang manis di masa itu enggak jadi kalau misalnya ya gak ada orang yang ditumpangi kan biasanya kan ada orang lewat gitu naik sampan nah itu bisa kita minta tolong bang tumpang bang gitu kan kita mau nyeberang ke sebelah karena kalau misalnya kita mau sekolah kita harus nyeberang dulu gitu jadi di pulau kami ini namanya karang taruna itu cuman beberapa orang dulu ya pertama-tamanya ya cuman beberapa orang yang tinggal disitu gitu dan jarak dari rumah ke rumah lain itu bisa dibilang satu kilometer dua kilometer seperti itu jadi apa ya bisa dibilang kami ini terisolasi untungnya kami keluarga besar jadi ya bisa bermain ya kan sesama saudara gitu ya berantem juga ya namanya orang banyak ya kan terus aku tuh waktu kecil ya maksudnya kelas 1 SD 2 SD gak ada tuh yang mau numpangin ya karena alhamdulillah aku tuh semangat banget sekolah dulu ya waktu kecil aku memang suka sekolah waktu kecil aku nyeberang dengan berenang teman-teman dengan berenang menjinjing baju telanjang lah pasti kan karena masih kecil ya gak masalah menjinjing baju ya kan berenang udah sampe pake lagi bajunya gitu loh teman-teman sampe segitunya mungkin perjuangan aku itu gak seberapa dimana teman-teman yang lain ya aku hanya share perjuangan dari apa ya anak pesisir kok bisa sampai ke Spanyol gitu terus itu kelas 1 kelas 1 kelas 2 ya kalau gak ada tumpangan berenang tapi sebelumnya sebelum aku 7 tahun nah aku tuh ditawarin gitu ya ada sodara yang menjajahkan sendal gitu kayak sendal keliling lah ya dia menawarkan kalau misalnya kamu bisa jualan sendal aku kasih fee gitu aku kasih bonus aku kasih persenan gitu lah ya kan jadi aku tuh dari situlah dari umur 7 tahun eh 6 tahun ya dari umur 6 tahun aku udah udah pandai jualan dan aku rasa itu bakatku gitu ya bernegosiasi gitu jadi aku keliling kampung di kampung sebelah tentunya karena di kampung aku itu sangat sedikit orangnya ya jadi keliling kampung untuk menjajahkan dan aku catat namanya dan aku pasti ingat dong rumah mereka gitu kan jadi keliling kampung catat namanya ya Alhamdulillah ya pada masa itu laku satu hari satu satu hari dua itu aku udah senang banget ya tapi dari pagi sampai dari siap pulang sekolah sampai sore keliling kampung untuk menawarkan gitu tapi ya yang belum lah ya maksudnya rumah-rumah yang belum aku datangi gitu ya dari situ terus omku atau pakcikku atau apa ya disini ya aku manggilnya pak ya bapak ya jadi nawarkan inilah ya mohon maaf karena bapakku bapakku bapak kandungku itu kan tidak bekerja ya dan lebih sering ke istri muda jadi kami lebih ke kayak hidup mandiri gitu sebelah orang sama mama aku lah ya jarang pulang gitu jadi kami harus menghidupi diri kami sendiri gitu aduh mau nangis tadinya aku mau live streaming teman-teman tapi kayaknya live streaming sekarang dipersulit karena ada kayak proses gitu satu hari dua hari gitu ya jadi yaudahlah aku nanti aku edit tapi kayaknya gak banyak yang di edit ya karena aku gak suka sebenarnya aku aku orangnya apa adanya aja gitu terus teman-teman aku tadi ini menawarkan jualan gula tarik tau kan bombon yang ditarik itu itu nah dari situ aku jualan keliling lagi ya keliling kampung dari pulang sekolah sampai sore sampai habis nah baru kami beli beras jadi nunggu aku siap jualan baru beli beras gitu teman-teman kalau aku pikir-pikir ya teman-teman itu memang memang benar ya setiap anak mempunyai rezekinya masing-masing itu benar dan setiap nafas yang terhembus ya teman-teman pasti Allah kasih rezeki jangan takut jangan takut gak akan bakalan kalian itu mati kelaparan benar asal kita berusaha ya asal kita berusaha jadi beli aku mau cerita aku mau share karena apa ya bisa dibilang biar mungkin untuk jadi kenangan manis untuk anak-anakku nanti ya karena hidup ini memang harus berjuang gitu ya tapi jangan berpikir hidup kita yang terburuk gitu karena setiap manusia punya perjuangannya masing-masing gitu teman-teman nah kali ini aku mau perkenalkan background aku versi aku ya nah udah jualan gitu ya nah umur 7 tahun aku ditawarin sama temannya bapak aku untuk masuk sekolah agama jadi pagi sekolah si sorenya itu sekolah agama gitu sampai aku besar jadi dua sekolah pagi sekolah SD sore madrasah pagi SMP sore madrasah kalau teman-teman mau tau sekolah aku dimana mungkin teman-teman alumni disana ya karena banyak juga teman-teman aku yang udah sukses udah mungkin aku gak tau udah keliling dunia atau enggak tapi jadi aku tuh SD namanya SD SD negeri 06 8009 di kampung melayan terus sekolah agamanya namanya madrasah ipidaiyah alwasliyah jalan selebes jalan selebes terus SMP aku SMP negeri 5 labuan deli dan MTS madrasah sanawiyah dini itu di belawan juga di jalan selebes karena ada kedekatan apa namanya ialah depan-depanan gitu ya depan-depanan sekolahnya SMP negeri 5 kambes kalau orang bilang kalau ada teman-teman yang mataharinya tunggu ya kita gini aja oke nah kalau ada teman-teman yang ini dari kambes hai semuanya teman-temanku semoga kalian senang bahagia hidupnya terus di masa SMP aku tuh bisa dibilang termasuk aktif ya memang dari kecil aktif sih aktifnya dalam arti kata aktif dalam orator aku dulu sering MC gitu di jadi presenter di waktu SD aku juara aku bukan muji diri sendiri ya cuman kita nih sebagai manusia kita harus tahu dimana kelebihan kita dimana kekurangan kita ya gitu teman-teman bukan memuji diri sendiri kita harus benar-benar kita pahami diri sendiri ya kita menilai diri kita secara jujur gitu jadi aku dulu SD juara satu terus cuman dua kali aku juara tiga di kelas satu semester pertama sama semester kedua jadi Alhamdulillah gak pernah bayar gak pernah bayar uang sekolah terus dulu ya waktu di SD itu ini agak simpang siur ya karena ingatanku nih menurut ingatannya dulu di SD kan kalau misalnya juara satu itu dapat tiket gratis di Taman Ria Medan ya teman-teman nah selalu aku dapat 30 tiket karena selalu juara satu kan gitu jadi bawa adik-adik gitu untuk bermain di Taman Ria Medan uh seneng banget ya bisa bawa mama adik-adik adikku kan banyak ya gas adikku kan banyak lima lagi di bawahku ya dulu aku tuh gak suka banget gak suka banget aku benci sama kondisi aku teman-teman ya wajar wajar ya kalau misalnya ada yang kayak gitu apa ya waktu SD dulu ya aku tuh sampai aku gak suka gak suka gitu punya adik banyak banget jadi malu gitu banyak keluarga besar kalian ya gitu-gitu di AJI KB KB keluarga besar GGEJI gitu jadi ya malu terus teman-teman aku di kelas 6 aku udah terbiasa MC bawa acara-acara kayak maulid-maulid gitu ya kan nah di SMP terus sering berpuisi-puisi juga gitu lomba puisi terus MC lah ya lebih tepatnya lebih ke MC seringnya karena dibakatnya disitu kali ya berbicara ya berkomunikasi walaupun nih di Youtube ini kadang-kadang komunikasi aku karena pertama di kepala aku ini aku apa ya mix gitu bahasa jadi untuk mengatakan yang ini aku lupa di bahasa Indonesia-nya tapi aku ingat di bahasa Spanyol-nya atau aku ingat di bahasa Spanyol-nya tapi aku lupa di bahasa di bahasa Inggris-nya gitu teman-teman jadi ya mix gitu kan nah aku bisa kayak MC gitu udah MC terus udah SMP ya nah SMP ya aku mulai ikut organisasi kayak dulunya ada persantren kilat gitu ya nah aku ikut organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia dan karena aku di Al-Wasliya maka aku ikut di organisasi ikatan pemuda pemudi Al-Wasliya ya jadi aku orang Al-Wasliya juga orang PII juga jadi teman-teman kalau yang pernah ikut organisasi semangat karena apa ya aku merubah karakter menurutku aku dulu itu orang yang menyebalkan ya sekarang bukan baik-baik kali enggak juga ya cuman lebih ke kita kita pikir apa sih memanage kolbu namanya manajemen kolbu nah kalau dulu aku itu namanya itu tadi yang aku enggak suka adik-adikku aku enggak suka orangtuaku karena mereka banyak anak aku enggak diurusin kita hidup mandiri enggak diopening aku enggak suka itu dulu jadi setelah aku ikut organisasi aku kayak berubah 180 derajat teman-teman jadi penting organisasi itu benar karena pertama kita diajarkan untuk berpikir tidak egois ya yang kedua kita diajarkan untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan bahwa kehidupan ini kita memang manusia sosialisasi dan harus bersosial artinya kita tidak bisa menurutkan hanya ego kita saja gitu ya kan yang kedua apa ya aku tuh benci gitu sama bapak aku dulu karena jarang di rumah ya kan almarhum bapak aku tuh jarang di rumah sukanya sama sama mama muda gitu ya kan mama mudaku dulu gitu jadi aku tuh sedih sekaligus memberontak gitu tapi gak bisa gitu jadi di dalam keluarga itu cuman aku aja yang kena bogema ya bum 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 karena aku tuh pemberontak gitu aku gak bisa menahan apa ya menyimpan gitu jadi apa yang kesal menurut aku lampiaskan gitu aku gak bisa menyimpan sesuatu jadi yaudah aku bilang sama bapak aku aku bilang sama bapak aku iyalah aku bilang abah ya abah kan mana ngerti sama kami kami ini disini abah disana enak-enakan hidup disana kami disini hidup susah gitu aku bilang sama bapak aku dilempar apa namanya di almarhum bapak aku dilempar gelas hidupku patah dibanteng aku memang anak kecil itu luar biasa ya dilindungi sama malaikat loh teman-teman aku tuh di waktu kecil itu udah puas lah dipukuli dibanteng dulu belum ada apa ya undang-undang KDRT ya dulu belum ada baru aja ada undang-undang KDRT itu di tahun 2014 di Indonesia jadi aku dibanteng teman-teman ya Allah tapi aku pas dibanteng gak ngerasa sakit loh itu kalau menurut aku itu adalah lindungan dari malaikat dari Allah oke deh jadi intinya aku tuh gak suka sama orang tuaku karena mereka memukul aku kekerasan ya KDRT sama aku nah setelah aku ikut organisasi aku tuh sadar apapun siapapun orang tua kita kita harus terima kasih terima kasih karena mereka sudah mendidik kita sudah aku terutama terima kasih kepada ibuku ya karena aku bayangkan di posisi dia gitu ya dengan ibuku menguasuh lima anak lima anak dari istri bapakku sebelumnya karena yang istri pertama udah cerai ya jadi lima anak ibuku mengasuh lima anak tapi dia belum punya anak kemudian ibuku punya delapan orang anak dan dua meninggal dan bapakku tuh keras banget sama ibuku bahkan sampai dipukulin segala macam gitu dan aku melihat dengan mata kepala aku sendiri dan saudara-saudaraku juga melihat itu gitu jadi aku bisa dibilang apa ya di posisi ibuku tuh wah mungkin aku gak sanggup ya salut lah gitu jadi semenjak aku ikut organisasi aku merubah cara pandangku terhadap hidup ya dan ini sangat signifikan sekali terhadap hidupku ya teman-teman cara pandang terhadap hidup itu penting ya untuk kita lihat yang pertama kita sebagai anak jangan mengharapkan kasih sayang orang tua karena kan orang tua banyak anaknya tapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua gitu sebagai rasa terima kasih karena balas budi gak mungkin ya teman-teman balas budi gak mungkin sama orang tua gak mungkin dia orang tua berkorban nyawa untuk kita gitu tapi apa sih yang bisa diberikan untuk buat senang aja gitu ya nah aku ubah cara hidup aku ya itu tadi ya cara pandang hidup udah mulai suka baca buku gitu kan kemana-mana bawa buku itu ya buku aku tuh di tas selalu ada berat banget banget pake banget ya sampai aku pendek tapi memang sebenarnya pendek tingginya itu memang dari keturunan sih cuman bisa dibilang aku yang paling pendek dari keluarga aku gitu gitu ya jadi di dari SMP aku ikut organisasi dan organisasi itulah yang merubah mindset aku gitu dan nah setelah tamat SMP aku bingung kan aku tadi sekolahnya dua ya mau masuk agama atau mau masuk umum aku mau masuk untuk melanjutkan SMA atau mau melanjutkan agama nama sekolahnya Jalan Ismailia nah karena sekolah agama di Indonesia atau disini yang aku ikutin itu juga memiliki ijaja SMA jadi aku berpikir kenapa enggak sekali mendayung dua pulau dua tiga pulau terlampaui kan jadi aku nganggur setahun nganggur setahun ya biar bisa ikut sekolah agama tadi jadi aku SMP itu nganggur setahun nah di setahun itu aku kerja di warnet aku kerja di rental yang masa itu belum rame nah waktu di masa itu aku teman-teman belum pada tahu komputer aku udah tahu komputer karena ya kerja disitu kan jadi guru SMP nanya kok kamu udah bisa komputer katanya gitu ya pak saya kerja gitu ya kerja di tapi bukan di gaji per bulan karena kita karena kita ini masih di bawah umur ya gajinya ya persenan gitu kalau ada yang mau minta ketikan kita dapat misalnya 2.000 per lembar kita dapat sekitar gopek ya 500 rupiah gitu persenan gitu jadi kalau gak ada yang ngeti yaudahlah melompong melompong gak ada dapat duit gaji pertama aku di bulan gaji pertama aku 50.000 satu bulan itu dan aku menunggu customer dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam teman-teman itu nah setelah udah udah mau apa ya udah mau masuk sekolah di agama ini ya sekolah ismaili ya namanya hai sahabat-sahabatku jalan ismaili ya aku sangat beruntung bisa sekolah di jalan ismaili ya karena belajar agamanya itu 60% 40% belajar umum ya terus di tahun pertama karena aku memang pengen itu pergi ke mesir ya aku pengen pergi ke mesir belajar agama lebih dalam gitu nah di tahun ke 2 karena aku pengen belajar ke mesir nah syaratnya itu harus hafal Al-Quran setidaknya 5 juz teman-teman jadi aku masuklah di tahfiz Quran namanya Alawiyah sekarang udah gak ada sekarang udah digabungkan ke Islamic Center di Medan ya jadi untuk teman-teman Islamic Center Alawiyah di Jalan Durung doa nisa disini ya doa nisa disini doa nisa disini ya biar kuat biar semangat terus pas udah kelas 3 ya udah kelas 3 aku mau ini dong mau apa namanya kuliah di Mesir gitu cuman kuliah di Mesir itu pakai biaya teman-teman gak apa namanya gak bisa gratis gitu kalau mau gratis kita harus memproposal gitu lah cuman orangtuaku gak ngasih karena aku perempuan gitu ya takut jauh gitu lah ya kan terakhir aku pengen nyoba di usuh karena di usuh ada jurusan sastra arab jurusan sastra arab aku pengen nyoba di usuh ada satu guruku di guru sekolahku yang di Ismailiyah ya aliyah dulu bilang emang kamu bisa masuk usuh gitu apa ya mungkin jadi tamparan aja ya untuk kita ya jangan pernah nyepelekan orang jangan pernah nyepelekan orang karena masuk enggak nya itu bukan urusan kita tapi urusan Tuhan ya itu rezeki rezeki orang jadi guru aku itu bilang gitu dia dia itu guru ekonomi emang kamu bisa masuk usuh gitu karena aku memang enggak sanggup untuk les ya teman-teman kurang susah jadi aku enggak sanggup untuk les les apa apa itu namanya perguruan untuk bisa masuk perguruan tinggi aku enggak sanggup les teman-teman yaudah tapi aku coba ya coba untuk bisa masuk usuh alhamdulillah alhamdulillah rezeki aku masuk usuh jurusan sastra arab ya alhamdulillah jadi terus apa ya terus dapat biaya siswa ya dapat biaya siswa alhamdulillah selama selama sekolah Allah kasih rezeki berupa biaya siswa jadi orangtuaku mamaku itu enggak perlu mikirin apa ya biaya untuk bayar uang sekolah enggak alhamdulillah cuma uang pesantren lah ya itu pun enggak banyak loh enggak banyak kok uang pesantren aku enggak jajan karena memang udah syukur aja dapat uang pesantren itu bisa dibayarkan sama orangtuaku enggak banyak sih 180 ribu kalau enggak salah masa itu per bulan dan itu sudah makan tiga kali sehari dan itu alhamdulillah terima kasih banyak aku enggak enggak jajan ada temanku mengejek aku ngapain ngapain ngawannya orang susah kayak dia jadi hidup ini teman ada pasti ada orang yang selalu membuat kita down pasti pasti itu cobaan untuk kita tapi jangan lupa satu orang yang menghina kita 10 orang bahkan seribu orang yang mendukung kita jadi teman-teman jangan karena satu ini kita mundur kalau cerita hidup ini panjang nanti aku potong potong biar teman-teman bisa part 1 part 2 yaudah aku kuliah di USU kuliah sambil kerja aku kuliah dulu kerjanya di mal SKA Pekanbaru sambil waktu ini ya waktu libur kuliah itu ya waktu libur kuliah kan ada tuh kalau mau akhir tahun semester akhir itu kan libur kuliahnya agak lama ya sekitar 2 bulanan nah disitu aku ke mal SKA di Pekanbaru kerja ya disitu habis itu balik cari kerja cari kerja lagi karena kan aku gak mau nyusahkan tapi aku tetep dapet biaya dari kampus ya cuman kan biaya hidup kan kayak misalnya pas aku lagi nyusun skripsi kan jadi itu butuh banyak biaya jadi aku cari kerja 12 hari 12 hari aku keliling keliling cari kerja door to door teman-teman ya masa itu gak udah ada sih internet ya udah ada ya tapi tidak terlalu heboh gitu ya internet ya belum terlalu booming internet gitu belum banyak orang yang pakai internet gitu handphone pun masih yang kayak gak salah blackberry kalau gak salah yang hebatnya itu masih yang kayak gitu kayak gitu jadi ya aku tuh keliling-keliling door to door cari kerja akhirnya aku dapet di mcd mcdonald hai teman-temanku yang di mcdonald semuanya terima kasih banyak udah ngajarin aku banyak sekali pengalaman ya di mcdonald aku kerja banyak sekali pengalaman banyak sekali pengalaman aku disitu ya karena kita kerjain semua nah kebetulan karena aku bisa sedikit bahasa inggris ya bisa sedikit bahasa inggris aku di mcdonald itu ada program namanya kayak apa ya junior gitu jadi nanti setiap satu minggu ada program untuk anak-anak nanti anak-anak ini diundang untuk belajar di mcdonald gitu ya nah setiap sore hari rabu hari kamis itu ada ada les gitu lah ya les gratis dari mcdonald nah itu aku yang ngajarin bahasa inggrisnya ya yang tak seberapa ya aku dulu waktu kuliah itu kan banyak pengalaman kerja ya jadi ngajar jadi privat terus ngajar bahasa inggris di kindergarten jadi kita ngomong bahasa inggris bahasa inggris setiap hari tapi aku jujur ya bahasa inggris aku ya basic banget ya karena aku gak les gak sekolah pun paling gimana tapi aku apa bisa bahasa inggrisnya itu karena aku kerja di kindergarten ya di kindergarten dan itu kita hari-harinya itu bahasa inggris gitu terus di mcdonald tadi ngajar bahasa inggris terus juga aku mc yeay aku mc teman-teman jadi di mcdonald ya biar tau teman-teman aku counter aku juga mc aku juga ngajar-ngajar bahasa inggris gitu nah untuk disitu aku sangat berterima kasih di mcdonald terima kasih untuk mcdonald mudah-mudahan di 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 endorse ya terima kasih mcdonald karena aku udah berkembang ya pengalamannya lebih banyak dengan mcdonald ini aku mc segala macam nah setelah habis kontrak di mcdonald aku cari kerja di wardah ya ada kayak apa itu namanya itu ya wardah ya jadi aku kerja di wardah alhamdulillah rezeki padahal aku dulu ini ya pendek teman-teman pendek pendek bener aku tinggi aku 150 150 150 cm pas interview ya kan teman-teman dia ada ujian tes tes oke fisko tes oke ya kan sekarang interview interview mau ke pribadi lah ya kan udah oke interview jadi pas aku bangkit dari kursi nah kan beauty advisor ya beauty advisor kan harusnya tinggi langsung cantik begitu lah ya kan aku dulu gak segendut ini teman-teman gak segendut ini ya sekarang berkembang ya karena di Indonesia itu kita berkeringat karena panas udaranya gitu jadi gak gendut kalau disini kan kita dirumah aja jadi teman-teman di wardah itu di interview pas Nisa kamu tingginya berapa 150 oke kupikir aku gak dipanggil lagi teman-teman kupikir aku dipanggil ternyata alhamdulillah dipanggil bekerja alhamdulillah dan di wardah ini banyak teman apa ya nah kan aku udah pernah jualan waktu kecil ya jadi di wardah ini bisa dibilang target selalu capai ya target penjualan selalu tercapai dan ada ide-ide menarik ada ide-ide baru nah setelah aku 3 tahun lebih ya 3 tahun lebih di wardah aku memutuskan untuk jualan eh untuk berhenti ya berhenti kerja bukan jualan dulu berhenti kerja dari wardah karena aku mau traveling terus aku masuk call center di telekomsel ya menjadi bagian keluhan ya jadi teman-teman yang ngeluh kadang kalau punya internet di masa itu ngeluhnya ke telekomsel pasti ke kita ya di seluruh Indonesia ke kita jadi bayangkan seluruh Indonesia maki-maki maki-maki aku jadi kita tuh sebagai sebagai apa namanya call center bagian keluhan kita tuh harus sabar gak boleh nadanya tinggi gak boleh nadanya tinggi ya terus ya pokoknya memberikan solusi gitu jadi yang yang komplain menjadi lebih hilang marahnya gitu atau problemnya tersolve ya kan gitu setelah di bekerja di apa namanya setelah bekerja di call center aku memutuskan apa namanya buka warung ya buka jualan karena aku tuh suka banget jualan hobi banget jualan berinteraksi sama orang aku suka terakhir aku buka kayak apa nanti aku kasih fotonya sebuah terus aku buka makeup juga makeup ya buka makeup ya terus ya setelah itu aku di tahun 2017 eh 2017 ya menikah dan kemari ke Spanyol oke jadi teman-teman itulah cerita singkatku kenapa bisa aku kesini ya aku juga gak tau ya mungkin kalau menurut aku ya perjalanan hidup kita aku gak bilang aku aja karena aku yakin teman-teman juga memiliki cerita hidup masing-masing ya yang panjang yang melelahkan yang kadang buat kita nyerah gitu ya karena pasti ada orang yang mengganggu pikiran kita pasti ada ya teman-teman tetap semangat karena pasti kita akan melewatinya ya dan percaya setelah kita lewati ini kita akan tersenyum karena mungkin kalau gak kita lewati kita gak akan seperti ini jadi begitulah perkenalan background aku ya teman-teman aku hanya seorang manusia biasa yang apa ya melihat sesuatu itu dari perspektif positif agar bisa hidup lebih bahagia teman-teman sekarang ya aku mungkin teman-teman berpikir mungkin karena aku disini gitu ya hidup aku senang ya bukan teman-teman dimanapun kita hidup bahagia dimanapun hidup bahagia teman-teman karena kita berprinsip dimana di bumi dipijak disitu langit dijunjung ya kemanapun kita kalau memang kita berprinsip apa namanya positif ya pasti kita bahagia gitu gak disini aja aku bahagia di Indonesia juga aku bahagia gitu bagaimana kita menilai hidup kita ini tergantung karena bahagia itu kita sendiri yang berpikir ya kita yang membuat diri kita bahagia bukan orang lain gitu mungkin sampai disini ya teman-teman nanti terlalu panjang teman-teman gak ini ya bosan bagi teman-teman yang mau tahu kisah hidupku ya kisah hidup mau tahu kehidupan aku disini teman-teman bisa lihat di instagram di cairun nisah panjaitan gabung tanpa spasi ya dan di nisah panjaitan suite di facebook atau di tiktok anak medan di spanyol tapi aku lebih senang curhat ke youtube ya karena bagiku lebih pure aja gitu lebih enak kalau kita ngobrol gitu kan lebih berkarakter lebih terima lebih transfer apa ya rasanya gitu kan jadi teman-teman bisa merasakan apa yang aku rasakan kalau dari tulisan dari foto tidak selalu mencerminkan gitu ya teman-teman terima kasih atas segala dukungan teman-teman sekalian mohon maaf mungkin teman-teman aku yang tadi ya dari semua dari semua apa ya lingkungan yang pernah aku jalani pertama aku ucapkan beribu terima kasih telah mendidik aku menjadi pribadi yang bahagia yang kedua mohon maaf lahir dan batin jika aku di masa pertemanan kita aku membuat banyak kesalahan kata yang terselip yang mungkin tersirat yang menyakitkan mohon maaf lahir dan batin kalau perlu teman-teman boleh chat aku langsung ya di dari melalui messenger di aduh aku tuh suka sedih teman-teman ya maaf aku tuh melo orangnya melo karena udah udah mataharinya ya jadi aku tuh orangnya melo teman-teman pokoknya semua ya tingkungan yang udah aku jalani bersama teman-teman sekalian aku terima kasih banyak teman-teman aku mendukung aku kalian semua orang baik ya waktu aku pertama kali buat channel banyak subscribe dalam sehari wah luar biasa ya teman-teman terima kasih banyak ternyata ternyata orang indonesia itu teman-teman terima kasih aku gak bisa bilang apa-apa terima kasih atas dukungan subscribe doakan aku disini semoga teman-teman juga sehat bahagia mudah-mudahan bisa kemari bisa jumpa aku disini ya teman-teman jangan lupa di subscribe like dan share biar aku tambah semangat buat videonya dan bisa berbagi informasi kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana hidup di luar negeri terutama di Spanyol mohon maaf bisa jika banyak sekali kekurangan di video ini terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa di komen jika kalian mau menghubungi aku kalian bisa komen karena aku selalu update komen-komen dari teman-teman oke terima kasih bye-bye oke teman-teman aku lupa lah bawa oh aku bawa kayaknya untuk bisa kita ngobrol ya bentar ya aku soalnya kan kalau dipegangin gini terus capek dong berjam-jam gitu ya kan oke bentar ya hai teman-teman jumpa lagi dengan isa disini di channel anak medan di Spanyol wah cuacanya cukup bagus kita hari ini menurut teman-teman pakai pakai kacamata atau buka kacamata mataku agak cipit ya so teman-teman kita hari ini mau membang sarapan kalau kata suami aku ya gendut katanya gitu ya aku sarapan apa mau tahu go fresh mau lihat go fresh sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa